Di sini diberitahu bahwa harga satu barang naik 20%. Kalau harga sebelum naik adalah 8.000 rupiah, maka harga setelah naik jadinya berapa? Kita akan hitung dulu kenaikan harganya. Jadi, kenaikan harganya itu adalah persen dari harga naiknya kita kali dengan harga awal. Jadi kita lihat, berarti kenaikan harganya adalah 20% dari 8.000 rupiah. Kita akan dapatkan 20% itu adalah 20 per 100. Jadi, persen itu artinya per 100, kita kali dengan 8.000. Kita lihat, 20 sama 100 itu sama-sama bisa kita bagi 20, jadinya 1 sama 5. Berarti kita akan dapatkan 8.000 dibagi dengan 5. 8.000 kalau kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 1.600. Ini adalah kenaikan harganya. Berarti harga setelah naik itu adalah harga awal karena naik, berarti kita tambah dengan kenaikan harganya adalah 1.600. Berarti jadinya 9.600. Satuannya dalam rupiah. Jadi ini dalam rupiah. Kita lihat dalam pilihannya, 9.600 rupiah itu pilihan yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.